Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Andika melanjutkan materi CCNA ENSA Enterprise Network Security and Automation kita masuk ke chapter 5 yaitu ICL for IPv4 Configuration kemarin kita sudah bahas tentang konsep ICL membuat ACL ketika kita akan mengkonfigurasi ACL yang komplet maka kita diberikan saran yang pertama menggunakan text editor untuk menulis specific policy kayak kemarin jadi boleh apa kebijakan apa saja nah itu kita tulis dulu agar tidak salah kemudian setelah itu setelah kita tulis nah kemudian kita tulis di sebelahnya itu komennya apa sih nah include dengan remak remak itu apa ya komen ya istilahnya kalau di bahasa pemograman itu komentar ya bukan bukan skrip utamanya tapi komentarnya ya kemudian copy paste komennya ya copy paste kalau kita ada kemungkinan kan kalau kita kita mengontik sendiri itu kan bisa jadi keliru ya ketipu salah ketik nah mendingan kita copy paste aja disini ya tapi kita sudah sudah buat disini ya komen-komennya kita sudah buat ya kemudian selalu tes ACL untuk memastikan bahwa itu sudah tepat ya nah ini untuk sintaksnya access list ya kemarin sudah bahas ya access list number yang pertama itu diawali dengan perintah access list kemudian access list numbernya number id-nya kemudian action-nya deny permit atau rematch source-nya source wildcard dan lock lock kalau perlu ya kemarin sudah ada deny itu untuk apa namanya menolak access sesuai dengan kondisi kemudian permit permit itu untuk mengizinkan ya remark itu semacam apa ya komentar lah ya jadi kalau di script itu kan ada komentar jadi itu komentar itu opsional sih ini tujuannya hanya untuk dokumentasi untuk mengerti oh bahwa ini apa namanya misalkan konfigurasi ACL ini untuk tidak boleh ini biasanya kalau apa namanya kalau yang apa namanya angka angka itu kan tidak diketahui ya kecuali kalau name kalau name itu tadi kan sudah mungkin bisa dikondisikan misalkan untuk ngeblok internet internet dan sebagainya kemudian source ini source addressnya Anda bisa menggunakan any any itu kalau semuanya dari manapun ya dari sumber manapun kalau Anda menggunakan host itu adalah sumber dari tertentu ya spesifik spesifik kemudian ada wildcard source wildcard ini kalau Anda menggunakan apa namanya apa namanya jaringan ya jaringan itu nanti ditambahkan wildcardnya atau ke IP address itu menggunakan 0 0 0 kemudian lock itu opsional kemudian ada name standar ACL namet tadi kan access list ya di sini perintahnya access list kalau nametnya menggunakan IP access list standar kemudian nama access list namenya contohnya ini ya IP access list standar no access berarti tidak contohnya digunakan ini untuk tidak memberikan akses kemana-mana ya seperti itu ini ada pilihan deny ada permit ada remark sama seperti keterangan yang ada di sini ya nah untuk menerapkan ACL standar ya pada itu diterapkan pada device ya device-nya device yang digunakan ya kemarin kita sudah dijelaskan ya device mana ya biasanya adalah device yang menuju keluar ya menuju luar nah ini caranya IP access group ini sama dengan yang extended nanti ya IP access group kalau ini ditempatkan atau di diimplementasikan di interface ya nanti kalau di line line console atau line pty itu nanti akses kelas ya beda IP access group kemudian access list number-nya atau access list name-nya name dan group apa namanya name dan number sama untuk penggunaan ini penempatan tinggal namanya atau nomornya in atau out nah ini yang perlu diperhatikan nah ini contohnya kita akan mengizinkan ya di sini pemakaian standar ini ya standar dimana ini dari host 10 10 yang dari sini ya ini yang boleh connect ke internet ya boleh connect ke internet berarti host-nya ini ya 10 10 ya 10 10 10 ya itu dibuat ACL-nya permit host ya kemudian diterapkan di S0 1 0 untuk ACL-nya ya oke ini ini remak ini untuk istilahnya untuk komentar untuk memberitahukan bahwa di sini hanya akses 10 10 yang bisa connect ke internet oke terus kemudian juga permit ini misalkan semua jaringan yang ada di sini boleh connect internet tapi yang di sini hanya yang 10 10 atau yang PC1 saja ini 192 168 20 0 wildcard mask-nya ya nah di-applykan ya ke outbound-nya karena yang mengarah ke sini ya mengarah ke internet mengarah ke internet itu S0 1 0 ya S0 1 0 IP access group 10 ya jadi akses list-nya kan 10 ya out outbound-nya kemarin dipahami ya konsep inbound-nya outbound-nya ya itu sudah kita jelaskan ini sama ya nemat ya nemat tinggal ini IP access list standar ini permit access ini ya dari host ya sama seperti ya sama ya kemudian dari jaringan itu jaringan yang kedua ya 10 20 sama ini sama diterapkan di access serial 010 ya kemudian disini ada permit access oke ini ya sudah oke kita lanjut ke modifikasi ya modifikasi Anda bisa menggunakan text editor atau menggunakan sequence number nomor urut ya jadi nomor urut apa namanya Anda harus perhatikan lagi ya urutan ACL itu dieksekusi dari atas dari urutan atas yang paling atas ya diingat untuk ACL ya proses pembuatan ACL itu yang pertama adalah permit spesifik ya permit spesifik kemudian deny spesifik ya selanjutnya baru permit umum deny umum ya itu itu urutan ACL ya jangan sampai keliru karena akan dieksekusi dari atas dulu jadi seperti flowchart ya flowchart dari atas dulu dieksekusi ya oke ini nah kalau ini dari text editor ya di copy paste aja ya kemudian apa namanya dihilangkan ya caranya adalah untuk menghilangkan access list yang apa namanya yang lama itu no access list terus nomor access listnya berapa contohnya disini ada access list 1 berarti menghapus access listnya 1 itu nanti dihapus semua ya baru kemudian nanti dibuat lagi ya modifikasinya seperti itu ya nah kemudian sequence number ya sequence number method atau urutan ya nomor urutan ya nomor urutan ya contohnya tadi apa namanya ini ya ini kan 19 ini kan keliru ya 192 168 19 ya ini kan arusnya 192 168 10 ya oke ini kurang 2 ya kurang 2 aja modelnya sama ya so access list kemudian IP access list standar 1 masuk ke sini kemudian no 10 ya no 10 jadi ini kan access listnya kan urutannya ini ya jadi kita masuk ke sini ya IP access list standar jadi ini menggunakan yang nama ya nama masuk ke namanya jadi kita hapus satu per satu ya kalau yang ini tadi menghapus semua ya menghapus semua kalau ini kita masuk ke ID access listnya menggunakan konsep sintaksnya IP named ya baru kemudian mana yang dihapus oh ini 10 ya baru kemudian ditulis ulang no 10 ya kemudian 10 denny host nah seperti ini jadinya ini untuk memodifikasinya ya ya memodifikasinya oke nah untuk menambahkan ya ditambahkan di mana di atas atau di bawah ya tadi diingat urutannya specific permit deny permit eh specific permit deny specific ya permit umum dan deny umum itu yang harus diperhatikan urutannya ya kalau untuk menambahkan yang permit 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 specific ya ditambahkan dulu berarti di atasnya di antara ini ya menggunakan sequence number ini ya menggunakan sequence numbernya oke untuk menghapus statistiknya biasanya kan access list kalau ada sudah ada sudah ada paket yang terkirim biasanya akan muncul seperti ini statistiknya ada 20 paket ada 64 paket nah untuk menghapusnya mengulangi menghapusnya atau meng-clearkan itu menggunakan perintah ini clear access list counter ya untuk menghapus ini ya untuk menghapus ini ya jumlah apa namanya yang sudah kerekam ya paket data yang sudah kerekamnya oke nah kemudian access class ya kalau untuk mengamankan VTY port ya itu tadi kan kalau diterapkan di interface itu menggunakan access group ya IP access group namanya tapi kalau diterapkan di VTY ya line VTY itu menggunakan access last ya kita masuk ke line-nya dulu kemudian access list number-nya access list-nya in atau out ya namanya menggunakan access class ini contohnya ini ya ya contohnya PC1 allow it to telnet ya jadi ini telnet kita masuk ke ini kita buat kita buat dulu ya usernya admin secretnya kelas ya kemudian IP ini untuk telnetnya ini untuk telnetnya ya IP access list standar admin host ya ya ini digunakan untuk apa namanya yang masuk ke VTY line permit 192 108 10 10 itu PC-nya ya deny any nah line VTY nah kemudian ini ya login lokal kita set transport input telnet ini untuk set telnetnya access class admin host in admin host min namanya standar aja yang tadi in berarti masuk ke line-nya ya untuk masuk ke connect melalui line-nya ataupun kalau SSA ini bisa menggunakan ini untuk transport input SSA access classnya admin ini jadi hanya untuk membatasi aja membatasi apa namanya siapa yang boleh menggunakan line line VTY ya untuk verifikasi ya kita connect aja ya connect ke sana ya connect ke apa namanya SSA atau telnet SSA atau telnet ke router yang disetting tersebut oke ini ya so access list ya nah kemudian extended access list ya nah extended access list tadi juga ada kemarin kita sudah mengatakan bahwa extended ini dimasukkan atau di input ya di dekat dengan source di dekat dengan source nya kalau yang apa namanya yang standar kan dekat dengan destination atau tujuan nah access list extended ini juga ada dua ada numbered dan extended sama ya numbered dan extended cuma ini lebih rinci ingat kalau untuk number bahwa access list extended ini dari angka 100 sampai 199 ya jadi access list ya access list number nya kemudian action nya apa deny permit rematch ya protokol nya apa protokol yang akan kita istilahnya dibuat access list nya source source nya source nya kemudian source source willcard nya kemudian port nya destination nya destination willcard port nya establish atau lock dan sebagainya protokol nya ini nanti ada IP nya ada IP ada TCP ada UDP kalau yang IP ini semua semua protokol kalau semua protokol misalkan diizinkan itu IP kalau tidak boleh di apa namanya deny IP atau permit IP berarti ke semua semua ini IP ini ya ACL nya number nya dari 100 sampai 199 atau 2000 sampai 2699 deny untuk menolak permit untuk mengizinkan rematch sama seperti untuk membuat apa namanya common common tadi kemudian protokol nya ada IP TCP UDP dan ICMP beberapa contoh IP protokol tapi kalau untuk semua IP ini ya IP protokol ini menggunakan IP kemudian source Anda bisa menggunakan any kalau untuk semua untuk dari manapun host untuk spesifik kemudian source willcard nya willcard nya kemudian ada destination bisa any bisa host ini dari kemanapun kalau ini dari manapun kalau ini kemanapun kalau ini dari sumber tertentu kalau ini ketujuan tertentu kemudian destination willcard nya operator ada equal ada less than LT itu less than itu di bawah istilahnya di bawah nomor port nya itu griter itu lebih besar equal itu cocok not equal berarti selainnya port nya ada TCP ada UDP establish ini opsional sudah ada lock ini contohnya seperti ini ini berdasarkan port option ya misalkan access list 100 ya access list 100 ini akan muncul protokol ya protokolnya nah protokol yang sudah ada di sini boleh langsung ya bisa langsung ya bisa langsung contohnya ini ya permit TCP any any equal ya yang mana ya jadi yang termasuk TCP ya jadi protokol itu ada ada 4 yang utama ada TCP ada UDP ada ICMP kalau TCP nanti biasanya ada FTP kemudian ada POP3 dan sebagainya ada WWW kemudian berdasarkan ini ya ini berdasarkan protokol ya protokolnya tadi ada ICMP ada ICMP IP GMP dan sebagainya kalau ini portnya portnya yang mana nah ini contohnya ini ya port BBW itu HTTPS bisa BBW atau bisa port 80 ini boleh kalau ini BBW ya kita bisa tuliskan BBW atau portnya saja karena disini opsinya port number 0 sampai 65535 ya ini contohnya ini untuk SSH ini untuk HTTPS ya oke nah ini contohnya ACL untuk membuat HTTP dan HTTPS dari 1926 810 ya untuk mengakses ke sini ya karena ini extended maka ditempatkan di sini ditempatkan di sini ya sebagai yang dekat dengan sumber ya dikonfigurasi di R1 konfigurasi di R1 kemudian diimplementasikan ke interface di mana apa namanya biasanya gateway gateway dari jaringan tersebut kalau di sini di G0 sebagai innya jadi biasanya interface yang di apa namanya yang diberikan tempat untuk penerapan ACLnya itu biasanya gatewaynya gateway dari jaringan tersebut ini G0 ini oke access group 110 in seperti itu oke untuk name name juga sama ya sama seperti yang tadi yang standar IP access list tapi extended ini dibeli extended kemudian name ya name oke nah ini perbedaannya antara surfing surfing dan browsing ya surfing dan browsing kalau surfing dan browsing ini apa namanya paket HTTP dan HTTPS bisa keluar ke internet tapi kalau browsing itu paket internet web traffic yang hanya boleh masuk ke sini nah ini contohnya ini surfing ya report 80 HTTP HTTPS 443 ya kemudian disini ada browsing ya TCP ini establish ya establish itu ya seperti yang ini tadi ya yang hanya boleh kembali ya hanya boleh kembali disini kita lihat ya establish itu dari outset kembali ke private ya ini namanya establish ya oke ini sama ditempatkan di interface dimana dia sebagai gateway ini ya ya ini cara untuk ngecek access listnya sama ya so access list ya untuk mengedit juga sama ya untuk mengedit sama seperti yang tadi ya untuk mengedit sama ya no no nomor sequence-nya dilihat ya dilihat nomor sequence-nya ya ini contohnya tadi ya ini ini akses internet dan sebagainya ini contohnya ini terlalu banyak ini ya ini yang sudah komplek ya oke untuk memverifikasi itu so IP interface gateway tempat tempat ACL-nya tersebut di apa namanya dibuat so access list juga bisa so running config juga bisa ada di situ baik itu teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait name dan extended konfigurasinya nanti lebih detailnya kita dipraktikum saya akhiri cukup sihan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh